Diketahui nama Ismail Bolong mendadak dikenal publik kerantaran video pengakuannya viral di media sosial. Dalam video itu, ia menyebut telah memberikan sejumlah uang ke petinggi Polri untuk tambang ilegal. Ia mengungkapkan telah menyetor uang 6 miliar rupiah dari hasil penjualan dan pengepulan batubara ilegal setiap bulannya. Seturan itu diberikan dari bulan September hingga November 2021. Bahkan, Ismail Bolong juga merinci jumlahnya yakni 2 miliar rupiah setiap bulannya. Dalam video tersebut, Ismail Bolong bahkan menyebut nama-nama pejabat Polri yang menerima uang setoran itu. Beberapa nama yang disebut yakni mantan Karupaminal Polri Brigjen Hendrek Kurniawan dan kabar eskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Pengakuan Ismail Bolong dalam video tersebut juga menyerat seorang nama pejabat Polres Bontang yakni AKP Asriadi yang sempat menjabat sebagai kasatera eskrim Polres Bontang. Saat dikonfirmasi, AKP Asriadi yang kini menjabat sebagai kasatera eskrim Polres Kubar dan namanya ikut dicatut menampik kabar tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!